Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirat yang terhormat kajian kita pada pada subuh kali ini Al-Kabirah Al-Khomis Awal-Ishrun halaman 50 temanya Al-Kabirah Al-Khomis Awal-Ishrun kotilu nafsihi wahya min a'zumil kabair artinya Al-Kabirah Al-Khomis Awal-Ishrun dosa besar yang urutan ke-25 Omis Awal-Ishrun 25 jadi urutan ke-25 dari kurang lebih 70 dosa besar adalah kotilu nafsihi orang yang membunuh dirinya sendiri atau istilahnya bunuh diri kotil itu artinya membunuh nafsihi dirinya dirinya berarti kotilu nafsihi orang yang bunuh diri ya dirinya sendiri dibunuh wahya dan dia itu min a'zumil kabairi termasuk dosa-dosa besar yang paling besar jadi hidupanya dosa besar-dosa besar itu ya ada tingkatannya juga tapi yang paling hebat adalah asyilku dosa musyrik itu itu paling top ya tidak diampuni lagi ketika wafat dia musyrik sudah tidak ada ampunan tapi termasuk dalam kategori ya jajaran dosa besar ini adalah kotilu nafsihi orang yang bunuh diri ya kita di daerah bedahan sana tahun yang lalu orang pada sholat id lebaran tahu bagaimana anak muda itu ini malah dia orang lain pada sholat pada ini dia di rumah terus kan di dekat jendelanya itu ada harding harding ya harding ya jadi kain itu supaya dililitkan ke lehernya yang menggantung diri akhirnya orang pulang dari lebaran melihat dia sudah jadi mayat meninggal ya akhirnya malah jadi repot untuk nyolatin gitu ya artinya dia bunuh diri artinya terjadi di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang mungkin karena stress mungkin karena problem yang berat dan sebagainya bagaimana sehingga berani bunuh diri padahal ini dosa besar yang ke-25 ya dalilnya bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar ini ada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis nabi kita Muhammad s.a.w. mari kita baca ayat-ayat Qurannya kalau Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman dan janganlah kalian membunuh diri kalian artinya jangan meluh diri Allah larang ya inna allaha karabikum rahimah sungguh Allah ada bikum bagi kalian rahimah sangat penyayang dan berani siapa yang melakukan hal itu udhuanan ya dengan penuh permusuhan wazulman dan kezeliman maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka dan hal itu bagi Allah adalah hal yang mudah yasir itu yang enteng yang mudah yang gampang kebalikan asir kalau asir yang sulit tapi kalau yasir pakai ya ada yang mudah ya untuk memasukkan orang yang bunuh diri ke neraka itu bagi Allah tentu hal yang mudah karena Allah ya maha segala-galanya kemudian ingtajutanibu kabaira matun hauna anhu ingtajutanibu jika kalian menjauhi kabaira dosa-dosa besar matun hauna anhu sesuatu yang kalian dilarang anhu darinya nukaffir ankum sayiatikum maka aku ya maka kami kata Allah akan hapus dari ankum dari kalian sayiatikum kesalahan-kesalahan kalian wanudkhilkum dan kami akan masukkan kalian mudhulang karima tempat masuk yang mulia ini ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 sampai ayat 31 jadi intinya kalau orang berani bunuh diri Allah akan azab di api neraka dan bagi Allah itu mudah untuk melakukannya nah sebaliknya kalau kita menjauhi dosa-dosa besar termasuk mengundung diri bahkan Allah janjikan kesalahan-kesalahan kita Allah akan aku ini sementara kita juga akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah yang penuh dengan kemuliaan Amin Ya Allah Ya Rabbal Allah waqala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman wal-lazina la yad'u'na ma'ullahi ilahan akhar dan orang-orang yang tidak menyembah beserta Allah Tuhan yang lain wa'la yaqatulunan nafs dan mereka tidak membunuh diri alati haram Allah yang Allah telah haramkan ya illa bil haqi kecuali dengan hak kecuali dengan benar ini ayat ini ada dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68 ayat ini adalah sambungannya dari ayat sebelumnya yaitu wa'ibadurrahmanil ladhina yibshun alal arlihawna wa'idha khatabahumul jahiluna qawlu salama wal-ladhina yabitunil rabihim sujjada wa qiyama wal-ladhina yakuluna rabbana usrif anna azab jahannam inna azabahakana waroma innaha sa'ath mustaqara wa muqoma wal-ladhina iza anfaqulam yusrifu walam yaktulu wakana bayna dhalika qawama baru lanjutannya adalah wal-ladhina la yada'una maullahi ilahan akhar wal-layakutuluna nafsallati haramu illa bilhaqq wa la yajnun wa mayyaf'al dhalika yalko'athama yudu'a allahul azabu yawmal kiyamati wa yakhlud fihi muhana ya dan seterusnya jadi lanjutannya dari ciri-ciri ibadu rahman ciri-ciri tanda-tanda hamba-hamba Allah yang maha pengasih artinya hamba Allah yang baiklah dalam kehidupannya itu adalah wal-ladhina la yada'una ma'allahi ilahan akhar yaitu dan orang-orang yang tidak yada'una itu bimana ya'buduna orang yang tidak beribadah tidak menyembah ma'allahi beserta Allah ilahan akhara ke Tuhan pada Tuhan yang lain artinya ciri ibadu rahman yang baik adalah yang bertauhid kepada Allah tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan dalam surah ala fatihah iya ka na'budu wa iya ka nasfah hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan jadi ciri ibadu rahman orang yang selalu bertauhid kepada Allah ibadahnya tidak musyrik ditambah lagi wala yakutulunan nafsa dan ciri ibadu rahman yang baik adalah orang yang tidak melakukan bunuh diri ya atau membunuh an-nafsa jiwa mau bunuh diri atau bunuh diri orang tidak membunuh orang Allah diharam Allah yang memang telah diharamkan oleh Allah cuma disini ada kata-kata ilha bilha kecuali jadi ada istisna pengecuali dalam alfiah dikatakan mas tasnatila ma' tamim yantasib wa ba'dan nafina o kanam yintri wa wa ba'dan nafina o kanam yintri wa wa'l kanafin tuhiq itba umat tohsala wa ansiman kotoh wa antami min fi ibadulun wakoh jadi ilha ini artinya pengecuali kecuali silahkan membunuh orang kecuali dalam hak dalam kebenaran mungkin diantara pamirsa jamah ada yang bertanya-tanya bagaimana pakai pengertian boleh membunuh kecuali yang hak yang benar ya ini ada kaitan dengan masalah kisos ya masalah kisos itu ketika seorang membunuh orang lain seorang muslim membunuh orang muslim yang lain kan itu kan supaya seimbang ininya hukumannya itu kan ada kisos walakum fil kisos ihayatu iya ulil albab la'alakum tatakun dalam surah al-baqor jadi ada dalam islam ini hukum kisos hukum balas nah ketika di kisos itu yang membunuh tadi kan harus dibunuh lagi tentu yang yang membunuhnya itu bukan dirinya sendiri kan artinya ada al gojo yang memang oleh pemerintah atau oleh pengadilan disiapkan untuk membunuh orang yang membunuh tadi nah orang yang membunuh karena tugas itu namanya illa bil haqq jadi artinya dikecualikan kalau membunuh seperti itu tentu tidak dosa karena memang sedang melaksanakan hukuman kepada yang membunuh tadi itu yang dimaksud dengan illa bil haqq kecuali kalau memang membunuhnya benar artinya sesuai dengan syariat kita lanjutkan ke hadis hadis nabi kita Muhammad SAW yang berkenaan dengan begitu dosa besarnya orang yang bunuh diri karena temanya kan kotilu napsih ya bunuh diri wa'an jundub ibni abdillah radiyallahu anhu dari sahabat jundub bin abdullah semoga Allah meridhainya anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau telah bersabda karena memang karena 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 telah ada memang dari orang karena karena yang ada sebelum kalian artinya zaman dahulu ya mungkin zaman nabi Musa mungkin nabi isa dan sebagainya sebelum zaman kalian dulu pernah terjadi rojulun bihi jurufut rojulun itu ada seorang laki-laki bihi jurufut yang eh punya penyakit ya luka jadi artinya punya penyakit ininya tubuhnya itu mungkin luka berat pajaza pajaza itu artinya lalu dia putus asa jadi ingin mengakhiri hidupnya karena kan sakit terus jadi putus asa untuk sembuh lagi itu artinya dia jajah ini akhirnya dia tidak sabar putus asa dari sakit itu yang luar biasa tadi pak akhwala sikina lalu ia mengambil sebelah pisau sikin itu naif ya bahasa inggrisnya itu artinya sebuah sebelah pisau dia ambil mungkin di di dapur rumahnya ambil pisau yang tajam itu lalu ia potong dengan pisau tadi yang yang luka yang cukup parah tadi dan lama tidak sembuh akhirnya keburu mati karena dipotongkan tangan ini hanya kebimana disini Allah berfirman dalam hadis kudsi badaroni abdi binafsih haram tu alihiljannata artinya badaroni abdi telah berburu buruk ya badaroni badaroni telah mempercepat ingin segera nih kepadaku abdi hambaku binafsihi dengan dirinya sendiri jadi dia melakukan bunuh diri tadi padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengandalkan supaya dia tetap sabar ini malah memotong tangan sendiri sendiri akhirnya mati haram tu alihiljannata maka Allah berfirman aku haramkan alihi atasnya aljannata masuk surga mutafak alih hadis imam buhori dan imam muslim jadi kesimpulan atau hulasoh dari hadis ini bahwa di zaman dulu rasulullah cerita ada orang yang sakit luka parah kemudian tidak sabar dengan musibah yang diterimanya akhirnya ambil pisau tangannya dipotong akhirnya meninggal Allah subhanahu wa ta'ala enggak ridho ya akhirnya diharamkan kepadanya masuk surga ma'uzubillah amin akhirnya jangan sampai diikuti ya jejaknya karena tidak baik kita lanjutkan lagi wa'an abi hurairah radil anhu dari sahabat abu hurairah radil anhu sebuah Allah wa'ala ia berkata kola rasulullah sallallahu 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 man kuatala napsahu bihadidatin barang siapa yang membunuh dirinya atau bunuh diri bihadidatin dengan benda yang keras ya hadir dan besi semuanya pisau lah ya mentajam maka nanti alat atau pisau atau mungkin berarti yang dia pakai bunuh dirinya itu nanti akan ikut nancep di batni di perut di nari jahannam di api neraka jahannam kholi dan muhol yang kekal abadi pihak di dalamnya abadah selama-lamanya ya jadi alat yang pakai nancepin ke perutnya waktu meninggal bunuh diri tadi nanti di hari kiamat itu si pisau itu nempel aja sehingga orang tahu wah ini berarti matinya dulu bunuh diri ini ya itu menurut hadis nabi waman kotala nafsu bisumin pasamuhu fiyadihi yathassau fineri jahannam kholidim kholidim fi abadah waman kotala dan pada siapa yang membunuh nafsu dirinya bunuh diri bisumin dengan racun ya jenwi saya bunuh racun ya minum kayak baikun lah gitu ya ya kadang-kadang ada yang stress itu kan ya dia cari tempat tertentu minum baikun ya mungkin syetan membunjuk bagaimana nah ini nanti pasamuh maka racunnya itu fiyadihi berada di tangan dipegang dan itu memasuk api neraka jahannam yang kekal abadi abadan selama-lama dipegang racun yang mungkin sebelum minum kan dipegang dulu ya itu kadang-kadang kadang-kadang ada setan merayu-rayu dan memujuk itu minum baikun sayang ya akhirnya kena stress dan sebagainya bisa jadi ya karena ada juga mau nyalon DPR gitu ya nyalain nggak jadi padahal sudah habis harta kekayaannya bahkan minjem-minjem untuk ngasih-ngasih itu ya kita dengar ada yang sampai stress sampai gila dan sebagainya sehingga tidak mustahil dia minum-minuman kayak yang beracun itu betul untuk mengakhiri dirinya karena sangat pusing ya sangat stress problemnya sangat berat ya ada juga di barat kita dengar ada yang sampai isilahnya loncat ke sungai gitu ya ke sungai akhirnya mati atau di gedung yang tinggi loncat dan sebagainya dengan sengaja sampai mengakhiri hidupnya nah ini jelas itu semuanya adalah dilarang dalam agama Islam karena itu namanya bunuh diri sehingga di Afin Raka Jahan namanya kholidan muhladan fiha abadan sebenarnya kholidan sudah kekal ditambah abadan selama-lamanya Ya Allah luar bihas na'udzubillah min min za'ad mutafak alih hadisnya yang tidak diragukan kesohihan wafil hadis sahih dan tersebut dalam kitab dalam hadis yang sahih al-ladhi alamathul jaraf fasta'anjalal mawta faqwatala nafsahu bizzabi nafsih faqoran nabiya sallallahu alaihi wasallam huwa min ahlin nari artinya dalam hadis sahih dikatakan orang yang punya penyakit ya berupa luka lalu mempercepatkan dengan kematian lalu membunuh dirinya dengan ujung saif itu artinya ujung tombaknya atau ujung pedangnya ya saif untuk pedang faqoran nabiya sallallahu alaihi wasallam maka nabi Muhammad SAW bersabda huwa min ahlin nari maka orang yang sakit tidak sabar kemudian bunuh diri dengan ujung pedang maka dia akan menjadi penghuni api neraka na'udzubillah min amin an yahya bin abi kasir dari yahya bin abi kasir an abi kilabah dari abi kilabah an sabit bin aduhak dari sabit bin aduhak anin nabi SAW dari nabi Muhammad SAW kol beliau bersabda laknul mu'mini kakotli melaknat atau mengutuk orang mu'min seperti membunuhnya artinya kita tidak boleh istilahnya melaknat atau mengutuk ya orang yang beriman karena dosa itu kakotli seperti membunuh waman kozapa mu'min yang bikufrin bahwa kakotli dan mana siapa yang menuduh orang mu'min dengan kekufuran oh ini kapir itu kapir menuduh kapir bahwa kakotli maka seperti orang yang membunuh ya kemudian waman kuatala nafsahu bisyayid dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu apakah dengan pisau atau dengan batu dan yang lain-lain azabahu Allah bihi yaumal qiyamah maka Allah akan mengazab kepadanya bihi dengan yaumal qiyamah pada hari qiyamah hadisun sahihun hadis sahih di bawahnya ada fatat 6 mutafak alih rahul buhori wa musliah kalau orang berani bunuh diri tadi maka Allah akan mengazab ya pada hari qiyamah ma'udzubillah mindah mudah-mudahan kita keluarga kita masyarakat kita jangan sampai lah ada yang berani ya bunuh diri ini karena itu dosa besar yang dilarang oleh Allah dan Rasul demikian bapak dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ya kita lanjutkan insyaallah bulan depan al-qabirah as-sadi sahwal ishrun dosa besar yang ke-26 al-qaldi as-su hakim yang jelek hakim yang jahat hakim yang tidak adil ini termasuk dosa besar ya menghukumi orang tapi tidak baik tidak adil insyaallah nanti akan bahas ayat-ayat Quran dan hadis-hadis terima kasih terima kasih terima kasih